Oke kali ini kita akan bahas sebuah alat yaitu akses point tenda N301 Akses point yang cukup legendaris di kalangan RT RW net mungkin karena harganya yang murah dan juga fitur dari alat ini cukup mempunyai AP ini mempunyai tiga fitur yaitu mode AP yang kedua mode WISP dan juga mode repeater atau universal repeater Nah tapi gua nggak bakal bahas ketiga-tiganya sini yang saya mau bahas adalah universal repeater nya yaitu alat ini bisa dijadikan sebagai klien atau sebagai pemancar ulang sinyal dari akses point yang utama namun ada sedikit masalah jika akses point ini mau dijadikan sebagai klien wifi voucheran karena nantinya si handphone klien itu nggak bakal bisa login kalau terhubung ke alat ini maksudnya login nekrotik login voucher nanti dia nggak bakal bisa login atau bisa login tapi cuma satu perangkat aja kenapa itu bisa terjadi? nah ini yang bakal kita bahas tapi sebelum itu kita intro dulu oke teman-teman jadi kenapa itu bisa terjadi jawabannya adalah sangat simpel sekali karena si akses point tindak N301 ini belum support WDS yaitu wireless distribution system nah WDS ini menurut artikel di internet yaitu adalah sebuah sistem untuk memperluas jangkauan jaringan wireless dengan menggunakan dua atau lebih akses point jadi kalau misalkan alat ini sudah support WDS alat ini jadinya hanya berantara si klien untuk terhubung ke jaringan mikrotik di akses point pusat jadi intinya kayak alat ini sebagai kabel aja jadi si mikrotik bisa membaca MAC address dan IP address si handphone klien tadi namun jika alat ini tidak support dengan WDS maka yang terbaca oleh mikrotik adalah MAC address dan IP address si alat ini nah itulah kenapa si handphone klien itu tidak bisa login voucher karena yang terbaca oleh mikrotik adalah MAC address dan IP address si tenda N301 nah buat teman-teman yang masih bingung disini saya kasih gambar topologinya yaitu dari AP pusat ditembakkan sinyal kemudian ditangkap oleh AP klien tenda N301 ini dengan mode repeater selanjutnya AP tenda N301 ini memancarkan sinyal kemudian ditangkap oleh si handphone-handphone klien tadi nah disini nantinya si handphone klien ini tidak akan bisa login dengan kode voucher yang kita kasih karena mikrotik tidak dapat menjangkau atau membaca MAC address dari handphone klien tersebut ya jadi nggak bisa deh buat voucheran tenang teman-teman disini saya punya solusinya nah buat teman-teman yang maksain pengen alat ini bisa dipakai dengan topologi yang seperti tadi disini kita hanya perlu sedikit merubah settingan yaitu kita akan mengizinkan perangkat tenda N301 tadi memiliki lebih dari satu IP address untuk settingannya sendiri kita bisa klik di tab IP hotspot kemudian klik di tab server kita akan rubah di bagian server hotspotnya klik dua kali nah disini yang perlu kita rubah adalah di bagian address per MAC address per MAC dimana defaultnya adalah terisi 2 nah kenapa ini mesti kita rubah karena sebenarnya setiap handphone yang terhubung ke si tenda tadi si tenda itu akan merequest alamat IP ke mikrotik sehingga mikrotik mendeteksi bahwa si tenda tadi memiliki lebih dari satu IP jadi misalkan handphone yang terhubung ke tenda itu ada dua handphone atau tiga handphone jadi si mikrotik mendeteksi bahwa si tenda tadi ingin meminta IP baru kemudian terdeteksi bahwa si tenda memiliki tiga IP nah jadi disini kita akan merubah settingan defaultnya dimana mikrotik hanya mengizinkan sebuah perangkat memiliki maksimal dua IP address makanya kita harus merubah settingan disini menjadi lebih dari dua bisa 10 atau berapapun yang dibutuhkan teman-teman atau bisa saja kita hilangkan settingannya sehingga ini seperti ini kita mengizinkan sebuah perangkat itu memiliki unlimited IP address oke jadi setelah kalian rubah settingan tadi sekarang pastinya udah bisa login dong tapi buat kalian yang pakai mikmon yang user settingan user lognya di enable kan itu tidak akan berlaku disitu karena apa? karena MAC addressnya itu cuma satu jadi voucher yang sudah diaktifkan itu akan kedeteksi di MAC address si tenda tadi sehingga voucher itu bisa dimasukkan ke device manapun walaupun sudah di log usernya di enable oke segini dulu video kita kali ini jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati